Rahayu Sakung Dumati, selamat datang di channel kita pemawas diri Dalam tayangan kali ini, kami akan mengulik sedikit tentang Semar dengan Ratu Adil Satrio Peninggit Satrio Peninggit adalah wacana Ini aktualisasi dari pikiran Jawa Bahwa seseorang yang tampil sebagai pemimpin harus memenuhi banyak kriteria yang bersifat spiritual Itu karena setelah muncul, atribut itu berubah menjadi Satrio Peninggit Yang kemudian menempati kret tertingginya, yaitu Ratu Adil Konsistensi lagu sangat dominan untuk seorang tokoh yang kelak tampil sebagai pengarap atau pemimpin Dia tidak boleh keluar dari pakem itu karena dia adalah manusia pilihan yang berkemampuan menyamakan ucapan dan tindakan Kendhati Satrio Peninggit bersifat keduniawian karena kelak memimpin dan memerintah sebuah negara Tetapi untuk menempatkan dirinya pada posisi itu tidaklah wadag Dia adalah manusia spiritual sejati Maka dalam idiom lama, bertapa laku prihatin untuk mengurangi makan dan minum Atau cegah lekelan cegah dahar Beribadah dan selalu eling atau ingat terhadap Tuhan wajib terus dijaga Sebab surrealitas diri itu yang mengasah akal dan batinya Ini tidak terlepas dari pandangan Jawa Bahwa seseorang muncul sebagai pemimpin itu bukan manusia biasa yang penampilannya bisa direkayasa Dia adalah manusia pilihan, manusia yang terpilih Manusia yang karena sikap dan tingkah lakunya Maka Tuhan memberinya kekuatan untuk memerintah Untuk menjadi pengarap dari suatu kaum yang resah Keresahan ini penting untuk dicatat Karena situasi itulah yang menstimulasikan hadirnya Satrio Peninggit Dalam banyak sejarah pergerakan Selalu tampil sedikit sosok yang didekati oleh komunitas itu Dan didaulat sebagai pemimpinnya Kendhati pada awalnya dia hanya manusia biasa yang suka laku Tetapi bakti dan amanah yang diberikan rakyat terhadapnya memberinya sesuatu yang berlebih Dia kelak bisa tampil menjadi manusia setengah dewa Atau bahkan menjadi dewa Karena kuldus rakyat terhadap pribadinya Ini sebenarnya keniscayaan dari sebuah paham introvert dalam kebudayaan Jawa Manusia Jawa itu tabu menyebut dirinya bisa Mengatakan dirinya mampu Kendhati teknis dari sesuatu itu sudah amat dikuasainya Dia butuh pihak lain mendorong atau memaksa untuk mengembang tanggung jawab Itu karena dalam pandangan Jawa Manusia yang baik itu yang berperilaku seperti padi Menunduk jika berisi Dan mendongak berarti gebuk atau tidak ada isinya Dalam tingkat aplikasi Manusia yang baik itu bukan yang sok pamer Dan menunjukkan diri sebagai manusia pandai di depan halayak Tetapi adalah orang-orang yang merendah karena bisa Dan mengalah biarpun kekar badannya Maka di dalam pertarungan fisik atau politik Manusia Jawa selalu menyandarkan pada menang norangasorake Kalah norangisin ngisini Atau kalaulah menang tidak merendahkan yang kalah Dan kalau kalah tidak memalukan Sikap seperti ini yang menempatkan manusia Jawa itu bisa diterima di suku atau bangsa apa saja Dia adalah tipe manusia perasa yang berpikir panjang sebelum melangkah Dia tidak ingin menyakiti dan menimbulkan rasa sakit Kalau akan melakukan sesuatu Selalu berprinsip ngerayangi jito E.T.W. sebelum bertindak Perbuatan itu sebelum dilakukan terhadap orang lain Diukur dan dikembalikan pada dirinya Adakah menyakitkan atau tidak jika itu terjadi pada dirinya Manusia Jawa adalah tipe spiritualis murni Segalanya didekati melalui implisitas Dalam kaitan pemimpin yang layak dipercaya dan disembah Karena pengkultusan itu sulit terhindari Harus memenuhi spesifikasi yang diinginkan batin mereka Samanya laku dan kata Serta tidak segan untuk mencegah dan melarang yang lain Jika terjadi penyimpangan adalah dogma Sikap baik dan tegas itu yang memberi ruang Bagi seseorang tampil sebagai kepala kaumnya Sebagai manusia spiritual Mistik dan sakti inherent ada di dalamnya Mistisme itu bisa muncul dari dirinya Melalui ucapan atau sikapnya Tetapi acap kali justru datang dari para pengikutnya Sastra Buddha seperti istilah secarawan Belanda Sisi Bergsmangamoka Dan itu yang kela mentah pisikan diri seseorang Masuk dalam kategori manusia setengah dewa Atau manusia yang didewakan Tokoh yang dijadikan ukuran untuk menilai kecelekan Dan kebaikan yang bersifat abstrak ini Dalam budaya Jawa sudah ada Dia tergambar dalam diri Semar Sosok lelaki tua yang sederhana Hidup tenang di desa Tomaritis Menjadi abdi di keluarga Pandawa Dengan tiga anak yang semuanya laki-laki Yaitu Petruk, Gareng, dan Begong Semar Semar adalah pengecauan tahan manusia Jawa Kesederhanaan Cara ucapnya yang menyejukkan Dan petuahnya yang tidak menggurui adalah keteladanan Yang mengilhemi setiap manusia Jawa Kendati dalam serat ruat sudah malah Perilaku Semar ditampilkan bertolak belakang Tetapi itu tidak membuat pemahaman terhadap orang tua berjambul itu tercelah Malah kian mengentalkan Malah kian mengentalkan figur ini sebagai manusia yang polos dan lugas khas rakyat pedesaan Semar yang arif dan bijaksana itu selalu tampil di setiap bakalaran wayang kulit Keluarga ini muncul mendekati klimaks cerita Masuk dalam adegan goro-goro Menghibur penonton agar segar sebelum disukuhi perang besar Yang berakhir dengan kalahnya kemungkaran melawan kebaikan Ini tidak hanya dalam cerita karangan Tetapi juga dalam cerita bebon ramayana dan mahabarata yang berasal dari India Semar memang khas Jawa Dia tidak punya pertalian dengan kisah pakem yang diadopsi dari Hindu India itu Malah rasi keluarga yang dibuat untuk menjawabkan kisah ini dengan lokal konten sangat sempurna Hingga banyak yang mengira bahwa ramayana dan mahabarata juga berasal dari Jawa Dalam cerita asli, dewa tertinggi adalah Petorokuru Dia beristrikan petari umah dengan sapi tonggangan yang bernama Andini Namun dalam kisah Jawa, dewa tertinggi bukan seperti itu Dalam kelahiran dewa itu, terdapat tiga sosok yang berasal dari satu telur Sang Hyang Manikmoyo atau Petorokuru Dan Sang Hyang Ismoyo atau Semarbetronoyo yang berasal dari putih dan kuning telur Sedang Sang Hyang Antoko atau Tokok Ujomantri berasal dari kulit telur Yang pertama menjadi pemimpin para dewa Yang kedua sebagai pembantu keluarga Pandawa Dan yang satu lagi sebagai pembantu keluarga kurawa Pembantu dalam pandangan Jawa bukan hanya sekedar sebagai manusia yang dibayar atas kerja kasarnya Orang Jawa memberi apresiasi tinggi terhadap profesi ini Dengan menyebut sebagai batur atau singkatan dari empat-empat epitutur Atau konsultan yang memberi saran untuk pertimbangan terhadap mendoro, pendoro, atau sang majikan Maka dalam banyak cerita pewayangan Mengemuka saran-saran yang bersifat konstruktif meluncur dari mulut para batur itu Semar sering mengingatkan perilaku Pandawa yang menyimpang Dan menjadi konkluksi akhir dari sebuah cerita Semar juga menantang para dewa atas arogan si kuasa yang tidak mampu ditangkal manusia Atau toko yang memberi saran kebaikan yang diabaikan dan berakhir dengan kekalahan kurawa dalam banyak masalah Masuknya Semar sebagai cati diri manusia Jawa itu nampaknya sudah sangat lama Itu tampak dalam Tantu Panggelaran Serat Kuno di masa Kerajaan Singosari Pada tahun 1222 Masehi sampai 1293 Masehi Yang mengisahkan tentang sejarah kejadian dan perebutan air suci Gunung yang dijadikan penyangga tanah Jawa terkurai di sini Manusia mulai dibuat serta asal titah dan dewa pemberi sabdo yang memunculkan Namun Profesor Dokteran Deslamet Mulyono berasumsi Bahwa tokoh Semar pertama kali ditemukan justru dalam karya sastra di dalam era Kerajaan Majapahit Yaitu Kitab Ruat Sudamala Kisah Sudamala yang juga sadewa itu dipahat sebagai relief dalam candi suku yang berangka tahun 1439 Semar di serat itu belum bersama Petruk, Kareng, serta Begong dan penampakannya belum arif serta pejaksana Malah terkesan terlalu manusiawi Doyan minuman keras Serta mencari kehangatan seks dari perempuan yang diingini Namun lepas dari segalanya Tak salah pula jika sebagian besar manusia Jawa punya asumsi Bahwa Semar itu tidak hanya kisah Tetapi betul-betul ada Kepercayaan itu masih lestari Meyakini sang pemilik kentut pembasmi angkara itu Muksuo atau manjing Atau menyatu secara mistis di Gunung Semeru Jawa Timur Gunung ini diasumsikan sebagai representasi Gunung Mahameru Yang diboyong ke Pulau Jawa Sebagai manusia spiritual Manusia Jawa juga pasti mengakui adanya kekuatan Dan kekuasaan yang mutlak Yang tidak tergantikan oleh yang lain Maka dengan tetap menumpang kisah Mahabharata Di atasnya tercatatkan zat yang lebih tinggi Dari para dewa yang disebut Hiang Wenang dan Hiang Wenning Yang di atasnya lagi masih ditempatkan Hiang Tunggal yang bisa diseret ke agama apa saja dalam dakwah Untuk siar agama Samawi sekalipun Dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa Yang dikenal Walisono atau Walisongo Sebuah organisasi dakwah yang dipentuk Sultan Tema Yaitu Raden Patah Raja yang bernama Cinaraden Jinbun itu Mengakulturasi paham lokal ini dengan cerdas Organisasi yang dipentuk di sumur kumuling area Gunung Jati Cirebon itu Mensosialisasikan Islam melalui pendekatan budaya setempat Kendati terjadi perlawanan dari intelektual dan spiritualis setempat Seperti terbaca dalam kitab Katolodo dan kitab Darmogendul Atau pemaknaan mistis paham ini Dengan bahasa yang jorok dan kasar Diserat Uirit Hidayat Jati Tetapi akhirnya Islam dengan cepat merambah kalangan rakyat Terbentuknya Islam Abangan dalam istilah Clifford's Great itu Hakikatnya merupakan transisi dari agama lama Menuju agama baru Yaitu Islam Begitulah sahabat kitab Mawas Diri Sekelumi tentang Semar dengan Ratu Adil Semoga bermanfaat Dan menambah wawasan bagi kita semua Salam Sejahtera Rahayu Rahayu Rahayu